Pembesar Dirjen Imigrasi, Roni F. Sompi, mengonfirmasi pencekalan Zumi Zola karena tengah tersangkut kasus korupsi. Pencekalan dilakukan sejak bulan Maret lalu. Di sela-sela peresmian kantor unit imigrasi 2 Wano Sobo yang bekerja sama dengan pemerintahan Kabupaten Megelang, Roni F. Sompi angkat bicara saat disinggung soal kasus tugahan gratifikasi yang menyeret nama Zumi Zola. Pembesar Dirjen Imigrasi mengaku telah mencekal Zumi Zola untuk pepergian ke luar negeri pasca mendapat pengajuan dari KPK Maret lalu. Zumi Zola yang berstatus tersangka diduga menerima 6 miliar rupiah untuk mengesahkan rancangan APB di Jampi 2018. Pak Tafib Supriyanto Sejak bulan Maret yang lalu, memintakan pencegahan dan imigrasi sesuai dengan laudak, wajib melakukan pencegahan apabila ada perintah dari pembinaan KPK atau permintaan dari pementerian atau kepala lembaga.